Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Mujib Terima kasih sudah gak klik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar adalah Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah Berikan kepada kita Oke guys gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka Bencana dan balik serta berbagai macam Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Iaitu susah ke nak faham logat terengganu ni Oke saya memang Tak sering lah mendengarkan logat daripada terengganu ni Macam mana saya nak faham Maka dengan video ini insya Allah lah Saya akan belajar sedikit-sedikit Macam mana cakap terengganu Ataupun logat daripada terengganu tu Dan semoga saya faham Sebab kat sini tu tak ada subtitle kau Tapi kalau kita cari mungkin ada eh Coba kita klik kat sini kan Nah lepas tu Oh ada ni Indonesia Oke tapi saya tak nak pakai subtitle Nanti saya akan buat Saya faham Apa yang saya faham Saya akan ucapkan Maksudnya macam tu Tapi kalau nanti tak faham Boleh lah kita nanti klik subtitle Macam tu Oke ini dari channel Ideya-idea besar Oke Ideya-idea besar lah Macam tu lah tulisan dia Oke Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Nak tahu tak Mau tahu enggak Benda ni Nak terkabar ni Haa benda ni adanya cuma ada di terengganu Kalau tujuh orang naik van Ya akan jadi sempit lah Tapi kalau lapang Ya akan jadi Luas Oke kenapa Sebab organ ni sebut lapang Lapang Hai Nama saya tika Buka tika Bila saya cakap saya orang terangu Mesti orang kata Ada penyu atas belakang je Selalu yang ada ke belakang ni Lepas tu ada juga orang tanya Mesti set budu set kepuk Kadang-kadang betul juga Sebab emang terangu Semua dengan kepuk Tak kepuk lekor Kepuk losong Sebenarnya terangu Tapi Terangu bukan ada benda tu je Terangu banyak benda Antara benda yang Beh kat terangu Pantah Antara Antara benda Beh yang ada Dekat terangu Macam mana guys Okay Antara Benda yang Beh dekat terangu Makanan Makanan Kadang-kadang murah Kadang-kadang mahal Ya tahu orang Kadang-kadang murah Kadang-kadang mahal Kadang-kadang murah Kadang-kadang mahal Okay Kalau orang jual mahal Tak apa ya Rezeki je Kalau orang jual murah tu Semoga murah rezeki Dia get Okay Kalau orang sini Bau nasi minyak Mesti macam Musim kenduri Tapi kat terangu Pagi-pagi orang makan Nasi minyak Apa Nasi minyak tu Apa nasi minyak tu Nasi yang berminyak Tapi apa gitu guys Saya kurang faham Coba Kalau makanan tu Harus diinformasikan Kepada saya Sebab Pencinta makanan guys Sebab gak ada orang Yang gak cinta makanan Ataupun suka makanan Ya kan Memang sedap Tikah sanya Tikah sanya suha Eh suha Mana nak cari Nasi minyak Lepas tu suha kabur Benda pelik-pelik Makan nasi minyak Pagi-pagi Orang makan nasi goreng Bagi canang Tu lah Kadang-kadang bagi tikah Tikah pun baru tahu Duduk kat KL ni Tikah baru tahu Orang KL tak makan Nasi minyak pagi-pagi Orang makan nasi lemok Makan nasi goreng Mie goreng Perlu Ada situasi yang Semua orang Salah faham Contohnya Aku pada suatu hari yang indah Pada pagi yang bergeri pelipan Pagi Pada pagi yang indah Suha bangun tidur Suha pun sakit badan Suha sakit-sakit badan Lepas tu tikah pun Kak bodoh Bahaya tu Dia selalu faham Sebab tikah bukan Maksudkan dia bodoh Tapi kadang-kadang tu Macam ada lah juga sikit Bodoh tu Bodoh tu boleh simpah Soalnyanya Tikah kabur Kak bodoh Kak bodoh Semua orang ingat Tikah bagi tahu dia bodoh Tapi tikah ni Dokah jahat gitu Tikah semua Baik Tikah kabur Eh tikah kabur Kak bodoh Mabuk lah Ok Kak bodoh Nampak tak Ya nampak macam pelik Macam orang tengah Nenang memang Tahu dah lah Benda Dah bagi tahu Aku dah bagi tahu Tapi Orang dua semua Salah faham Dia ingat kita bagi tahu Kak bodoh Salah Aku tak cahat gitu Ok Kak bodoh Kak bodoh Kak bodoh tu Maksud dia Dah bagi tahu Oh Kak bodoh Eh 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 Kak bodoh Eh Eh Kak bodoh Dah bagi tahu Maksudnya Tapi Iya memang benar sih Istilahnya Kalau kita Apa ya Sekali dengar aja Bilang Kayak Bilangnya itu Kak bodoh Gitu guys Oke Jadi Kak bodoh Dah bagi tahu Macam Tuh lah Oke Kan dah cakap Gitu Dah bagi tahu Kan dah cakap Kan dah cakap Kak bodoh Itu je lah Orang salah faham Kadang-kadang Kalau dengar Sedak Ataupun Beheok Beheok Sedak Sedak Kadang-kadang Sedak Oh Nanti nak kata Sedak Ok Ok Tu Sebagai penyedap rasa Macam Sado Oh Jadi tambahan Sedak Ok Sedak Banget Gitu loh Setelahnya mungkin Seperti itu artinya Jadi Oh Makanya ini Maksudnya Sedak Oh Sedak Oh Memang tak Oh Haa Conta lah Dah boleh jadi orang Tenggano ke Ni Banyak-anyak orang K.L. je ada Duh Duh Kita orang ada kot Oh Ok Ok Lepas tu ada jugak Yang Au 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 Tu bukan panggil Eh kejap-kejap Au Au Apa tu Nanti-nanti Au 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 Nampak apa Nampak Au Au Tenggak 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 Nampak Tenggak Tenggak Jadi kalau dekat sana Tu kata tanya Eh Tenggak Tenggak Alamak Tenggak Au 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 Locu guys Ok Jadi Apa ya Memang Ini kekayaan Kita Tenggak Tenggak Nampak Jangan Tenggak Soalan Awak tahu tak soalan tadi tu apa Okey Macam Kena lembut sikit lah Awak tahu tak soalan tadi tu Okey Kita tengok memang best lah Cakap Sangganu ni Legat Sangganu pun okey lah Simple lah Nasihat saya Orang luar jangan salah faham Dengan orang tiranu Jangan salah faham orang luar Sebab kita ni semua geng semuanya Janganlah marah-marah kata Orang ni kasar, orang ni kasar, orang ni kasar Orang ni jahat, orang ni buruk Orang ni tu, tu semua sama je Kita nak khabar ni jangan resis Utamanya, sebab semua yang sama je Manusia tu semua bukannya Kucing, tiba kucing Terima kasih, Assalamualaikum Kok sana Oke Aku pantai Oke memang ketiga buat video tu Mesti kayak gini guys Istilahnya apalagi video-video yang memang Terkonsep seperti itu Pasti kayak Au gitu kan Coba kita dengarkan lagi guys Tak apa ya Rezeki je kalau orang jual murah tu Kat sini Pantai Makanan Makanan Kadang-kadang murah Kadang-kadang mahal Kadang-kadang murah Kadang-kadang mahal Kalau mahal Rezeki lah Kalau murah Murah rezeki lah Jadi memang Apa ya Saya dengar tu faham guys Semua yang apa Akak cakap ni Memang faham Logat daripada Terengganu ni Memang tak pelik lah Tapi kalau kita nak Mungkin Belajar logat tu Memang kena Ber Apa nama ya Bercakap-cakap langsung Dengan orang Terengganu Macam tu Ataupun kita Senang-senang berkomunikasi lah Dengan orang Terengganu Macam tu kalau menurut saya Okay Okay kita akan baca Komentar-komentar kat sini Best dengan orang Ghanu cakap Memang beh lah Suka tengok Tika comik Okay Siapa orang Ghanu Mike lag Okay Mike tu memang Orang Terengganu ke Eh awak tak datang ke Awak tak Mike ke sini ke Awak Mike ke sini tak Haa Au Au Hari ini Hari Tiko Se-youtube rupanya Okay Memang Saya tengok tadi kan Logat Terengganu Tiko ni Ramai-ramailah Yang buat video dia kan Keep it out Okay Ghanu aku tak faham sangat Bila orang cakap Yang pekat Oh iya Betul Kalau cakap macam tadi tu Saya faham Comik Dohnya Multikor Okay Ambil doakan Youtube area-area besar Dia merupakan Di zeki Selalu Amin Okay Itulah betul Cakap Tika tu Yang penting Jangan rasis lah Okay betul Layan orang sama rata Tak payah Nak layan baik Sesama negeri ko je Okay Betul Ya kan Setiap orang negeri-negeri Ada baik buruk je Okay Ada keistimewaan dia Okay Jangan disebabkan Melayu berpuak antara negeri Keutuhan dan perpaduan bangsa Melayu runtuh Tak kisahlah kita asal negeri mana Yang penting Kita orang Malaysia Kena bergaulan Saksama dengan semua orang Tanpa mengira asal-usul negeri Betul sangat apa yang dinasihatkan oleh Akadika tadi tu Memang kita ni Tak payahlah kita tengok Awak dari mana Awak dari mana Awak dari mana Tanya-tanya Tak penting lah Yang terpenting kita tu Satu saudara Satu negara kan Satu negara Negara Malaysia Maka daripada tu Kita harus saling mengasihi Menyayangi Dan menjadi Apa nama ya Penengah Kalau memang ada yang bertikai Macam tu lah Salam Kak Tika Ni nak cakap Nasib baik lah Kak Tika ni Orang Terengganu Bukan orang Kelantang Okay BM Terengganu Au Tiada tahu BM Brunei Au Ya Ya Oh Okay Hilang tekanan Dengan Kelantan Tika ni Kabodoh Okay Kabodoh Mereka tak reti Bahasa nak tak Okay Oh Kabodoh Tulisan dia Kabodoh Oh Betul lah Kabodoh Dah Dah kata tadi kan Maksudnya dah bagi tahu lah Macam tu Okay Ya dengan video ni Saya ada Kata-kata yang memang Ya Bertambah lah Kosa kata saya kan Hehehe Kak Bodo Au Alright guys Sangat menyenangkan sekali Ketika belajar Bahasa ataupun logat Tertentu Istilahnya negara-negara tertentu Termasuk Malaysia Ini memang Bahasanya mungkin Hampir sama dengan kita Makanya Dalam video ni Alhamdulillah Saya boleh faham Apa yang dicakap oleh Akak Tika ni Masya Allah Comel sangat lah Penjelasan yang juga Macam Menerangkannya Okay lah Okay punya lah Saya jadi faham macam tu Tapi kalau mungkin Bahasa Terengganu yang Bekat lagi Saya masih Loading kat sini Duh Macam tu lah Okay guys Terima kasih dah tengok video ni Semoga kawan-kawan suka Jangan lupa untuk Like, share, komen, subscribe Channel saya ni Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!